Intro Pemerintah Kota Madiun memiliki cara unik dalam menjalin sinergitas di bulan Ramadan ini. Giat bersepeda bertajuk komuniti Fast Ramadan Night Ride Gowes Bengi Bareng Pak Wali yang digelar pada Rabu malam kemarin. Gowes malam ini diikuti lebih dari 1.500 peserta. Selain menyehatkan, gelaran Gowes ini sebagai ajang silaturahmi, koordinasi dan evaluasi. Mengambil start dan finish di Balai Kota Madiun, Gowes melahap jarak 22 km di Kota Madiun. Kegiatan ini juga sebagai sarana meninjau fasilitas umum yang ada di Kota Pecel. Hal itu penting mengingat sebentar lagi perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah fasilitas umum di Kota Madiun sudah cukup baik. Jalan-jalan protokol sudah cukup terang. Hal itu wajar mengingat adanya penambahan lampu penerangan jalan umum. Instruksi penambahan penerangan jalan umum sudah mengemuka sejak awal Ramadan ini. Selain itu, pemerintah kota juga sudah mengecat ulang median jalan. Ini sangat penting mengingat jalan merupakan sarana utama transportasi mudik dan balik lebaran. Masyarakat dan peserta yang mengikuti pun sangat antusias, terlihat dari sambutan mereka di sepanjang rute. Peserta yang datang pun bukan hanya dari Kota Madiun, namun juga ada yang dari daerah sekitar seperti Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Kesel-kesannya sangat luar biasa sih menurut saya di pemerintah kuasa ini ada keliatan sepeda bersama. Harapannya saya harapkan setiap tahunnya ada event seperti ini. Jalurnya lumayan sih, lumayan panjang. Kesannya lebih ngeriak lagi lah tahun depan. Untuk GOES selanjutnya akan menambah jarak rute, mengingat masih banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang belum terlewati. Selain rute yang diperpanjang, juga peserta yang harus ditambah. Hal itu dirasa perlu mengingat tingginya antusias peserta dan masyarakat saat GOES kali ini. Dari Madiun, Kusnanto, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.